Nanti siang hari ini kita akan mendapatkan pengalaman yang dibagikan oleh teman saya Mariko. Dia adalah chairman dari JAC Recruitment Indonesia dan juga dia adalah serial entrepreneur, business mentor juga. Jadi ini sangat baik sekali untuk kita bisa mendengarkan dari dia ataupun bertanya bagaimana kalau kita mau maju dalam karir ataupun bisnis kita. Hai Peter, hai Ruth, hai David. Um Mariko is not here yet. Uh Ah Wita bilang, halo siang mbak, lagunya bagus. Lagu apa ya maksudnya? Hai Peter Ah, ini Mariko sudah bergabung Sebentar ya Hi Grace Hi How are you? I'm doing good. Sorry, sorry. It takes a little bit of time. Thank you, sudah join di sini. Terima kasih. Ya, tadi kita udah mulai menyapa aja sih, baru menyapa beberapa orang yang join kita saat ini. Thank you, sudah mau ikutan di acara Grace and Friends. Untuk orang sekaliber Mariko Yoshihara, ini suatu kehormatan untuk bisa, apa namanya, dapat insight, dapat advice, dapat sharing dari pengalaman Mariko. Thank you. Saya kenal tahun 2017, ketika saat itu saya diundang oleh Brit Champ, Professional Women's Group, itu untuk jadi speaker waktu itu. Kebetulan saya baru pulang waktu itu dari Mumbai, Sony ngajakin ketemu dan untuk mengundang saya berbicara di forum itu. Dan disitulah saya ketemu sama Mariko. Dan Mariko ini kelihatan yang paling stand out, karena begitu ramahnya, kemudian menyapa gitu ya. Apa namanya, menyapa, ramah, bahkan langsung tanya gitu ya. Grace, dimana sih kantornya, dimana, macem-macem deh dia nanyainnya. Yang saya mikirnya, ini orang kok langsung nanya? Nah, banyak gitu ya. Tapi disitu saya baru tahu, setelah tiga tahunan ini saya kenal dengan Mariko, saya baru tahu bahwa dia itu selalu senang membantu. Gitu loh. Dia selalu senang membantu. Nah, disitu kelebihan dari seorang Mariko. Oke, panjang-panjang, saya mau tanya sekarang sama Mariko, gimana sih awalnya, can you tell us about your professional journey? Bisa nggak kasih lihat ke kita semua, ceritain, gimana awalnya you started your journey, your professional journey? Please? I just want to say hello to Sonny and Wendy. Hi, Sonny. I saw them every day. Hi, Wendy. They just joined. Hi, Sonny. Hi, Wendy. Our mutual friends. Our good friends. Yes. Okay, mungkin sih awalnya boleh dikatakan karena, by accident, let's say. Okay, by accident. Jadi, waktu saya di, saya masih di university, saya waktu itu masuk ke University of Indonesia. Itu di tingkat semester 2, itu my brother actually asked me whether that actually that I can join him and get some help from me. Jadi, dia sudah start, dia buat startup sendiri. And then his businesses mostly is actually helping to do business matching from Japanese sama Indonesia. Waktu itu pas lagi booming-boomingnya on that time. The first time where that actually Mitsubishi coming, kemudian Mitsui coming, Mitsui group, and so on, and so on, gitu. Jadi, waktu itu, I thought it was just, oh, itu udah many years back. I think, let's say about 30 years back, probably. 30 years back, gitu ya. Tapi itu, waktu itu juga, just only he asked me actually to help me here and there, itu aja. Di situ juga, I actually, that I met Sonny on that time juga, gitu. Yeah, yeah, I met Sonny on that time juga. To cut the story short, itu awalnya itu hanya karena membantu my brother. Jadi, mungkin kayak internship ya, kayak internship, gitu. Tapi lama-lama, I had the agency sama I, I'm falling in love with the job itself, gitu. Dan kemudian juga, kebetulan, my brother itu orangnya artisan, agak artis, gitu ya. Orang artis, gitu. Dia kalau formanya lagi moodnya, lagi buruk banget, dia bisa yang, dia bisa, semua kerjaan, ya dia lempar aja, gitu, ke saya. Oke. So, how old were you? So, it's about 19. Oke. 19, jadi second year of my UI lah, my University of Indonesia lah. So, 19, 20, about that, gitu. Tapi yang mungkin yang paling membuat saya jadi, having a different experience itu, karena kebetulan, ya, my brother itu orangnya temperamen banget, gitu. Jadinya, it's a, okay, when he doesn't like, he has a no mood on that time, ya, dia lempar aja semua kerjaan ke saya. And then, I was a typical person yang nggak bisa say no. Oke. Jadi, nggak bisa say no, terus dia gitu feel bad, kalau, pokoknya, saya bisa, saya buat disappointed my client, gitu. Jadi, sebenarnya, poinnya adalah, I don't want to disappoint anyone, and I don't want to actually to, apa ya, to make the expectation of, people expectation itu jadi, apa ya, jadi, tidak, tidak, jadi tidak bagus, gitu, ya. So, then, that is the first intention. Jadi, setelah itu, oke deh, pokoknya, I do it on my best aja deh, and then I leave it to God aja. Udah, modalnya udah seperti itu aja, modalnya. Jadi, tiba-tiba saya juga pergi ke Bali. Jadi, I suppose to actually to carry a mission, itu waktu itu Ikebana sama bonsai group dari Jepang untuk ikut competition bonsai di Bali waktu itu. I didn't know what is the content, I don't know anything, I suppose to actually follow him, tapi tiba-tiba di bus itu cuma satu saya sendiri aja. Oke, what I'm going to do with that, oke, you know what I mean? So, modalnya kayak begitu, ya. And then, and three days and a half to actually to arrange everything, ya, gitu, cuman hanya by mobile pun aja, gitu. Tapi disitu yang membuat saya jadi terpanggil untuk, apa ya, I feel like I'm having something that we say, wow, this is, yeah, it's really hard, tapi at the same time juga I really enjoy it. Terus, begitu, setelah melihat orang yang kita serve, itu adalah dia smiling and then having their fulfillment, gitu ya, itu mungkin adalah the biggest content that I, the biggest content atau powerful, apa ya, powerful fulfillment juga, sama affirmation, affirmation, dan adalah bahwa yang saya lakukan itu adalah, it's not your passion, gitu, ya, it's my passion, gitu ya. Tapi kan waktu itu dulu, 18-19, so then I don't understand about the difficult part, just only that kind of feeling lah yang saya bisa rasakan. Iya, at such a young age, itu apa challenges yang waktu itu didapat, gitu, itu kan kita ngomongin 30 tahun lalu, gitu ya, beda sama anak-anak sekarang, mungkin banyak dibantu sama beberapa, apa namanya, ada social media, ada application, ada apa segala macem. Tapi kalau dulu tuh, apa challenge-nya? Wah, itu udah, yang pertama adalah no skill at all, right? Nggak ada a good best skill, right? A good best skill. Tapi kebetulan my mother itu kan, Japanese ya, dia, dia orang itu suka entertain banyak kamu di rumah kita. Jadi in my old house itu kita punya table dining itu bisa, kita bisa makan bareng itu kira-kira 30-40 orang. Jadi tiap hari kerjanya entertain people aja. So then actually that I was, I had the heritage, di mana untuk bisa mixing sama older people, mixing sama banyak orang itu dengan coming from the multicultural numbers of people itu adalah bukan suatu yang susah untuk saya. Karena itu, it was, it was from my root lah ya, gitu ya, from my family habit lah, mungkin ya. Mungkin di situ kali ya, yang I, 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 I think that actually that I learned, mungkin kenapa saya bisa lebih sedikit apa ya, bisa, tidak terlalu panicking as well. Saya juga nggak bisa, saya tidak, apa, saya tidak, apa, saya tidak, apa, saya tidak, apa, saya tidak terlalu cepat marah-marah atau apa, ya panicking and then not understanding what should happen gitu. Tapi lebih calm jadinya dalam melakukan suatu tugas satu, satu per satu. Dan kemudian at the end of the day, saya cuma nanya pikir bahwa the things that I'm doing is actually relationship until human and human. So then if I know that what the things that make me happy and then the things that I'm not going to make happy, itu sebenarnya udah nalarnya kita bisa ambil itu semuanya, right? The rest and then you just only be, apa, be honest aja, eh, I, sorry, I don't know about this matter. So then, sorry, could you help me to actually to understand? Seperti kayak saya jadi waktu itu jadi, tiba-tiba jadi interpreter in the nation class level gitu ya. Kan udah itu udah susah banget gitu ya, kalau kita 101, I don't have any problem. Indonesian Japanese ya, Indonesian Japanese. Tapi kita talkingnya state and state and state gitu ya, jadi it's a woods, okay, it's a, it's quite tough gitu on that time. Tapi saya, karena saya agak sedikit calm, mungkin karena saya, saya sedikit bisa menggunakan main nalar gitu at the end of the day, saya tanya dia adalah, sorry, I don't understand about this, this process, this is too difficult for me. Do you, can you chunk it down to the more simple, simple word gitu ya. Nah, itu yang banyak membantu saya sih. At the end of the day, I really want to make everyone happy gitu. Dari site manapun juga, I just want you happy. So then, just be passion sama sabar untuk understanding what is my current situation at the moment. Oke, kalau sekarang kan banyak anak-anak muda, itu dari SMA bahkan mereka udah coba-coba jadi entrepreneur kan, kalau apa, sekarang gitu. Back then kan itu masih jarang banget gitu ya. Oh, jarang sekali ya. Iya, jarang banget kan kalau zaman dulu. Nah, itu gimana di samping, kan you have to keep up dengan dunia kerja, tapi kan you also ini kan, apa, gaul sama teman-teman gitu. Nah, itu gimana tuh, kalau gaul sama teman, gimana you already, ya gimana ininya saat itu. Oke, jadi saya kebetulan karena, mungkin karena memang apa ya, saya punya hobi satu yaitu saya selalu maunya bergaul itu tidak dengan teman setara ya, dengan classmate, right, gitu ya. Kalau classmate udah cukup aja, let's say you go to university sampai let's say until one o'clock, I think that enough for me. Tapi, setelah itu saya lebih banyak bergaulnya dengan 10 tahun, 20 tahun di atas saya. So, mostly there are bosses actually, there are bosses, leader in the bank, leader in this, leader in that. Waktu itu ga punya uang, jadinya cuman hanya punya uangnya hanya untuk beli kopi aja. So, when they are having lunch in a good restaurant, saya bilang aja, oh saya udah baru makan ke mah tadi gitu, jadinya cuman hanya dengan satu aqua dan sama satu kopi aja gitu, right, gitu kan. Kecuali diajak gitu. Kalau diajakin gitu ya, tapi kan oke, tapi udah, oh I just had my lunch, gitu ya, I had my bank too, gitu ya, kayak gitu-gitu modelnya. Tapi ya akhirnya jadi saya punya kesempatan untuk bisa tahu sebenarnya 10 tahun di atas saya, 15 tahun di atas saya tuh di bisnis tuh lagi problemnya apa gitu, permasalahannya apa di situ. Dan kebetulan saya sudah spot bahwa probably in the beginning saya cuman hanya spot aja apa yang menjadi strength-nya saya. Jadi mungkin yang lebih baik adalah kalau kita udah tahu kita strength-nya di mana, and then I think, I believe on that time, it's my strength in Japanese and Indonesian on that time. Jadi bisnis matching and so on and so on. Nah, pas waktu saya udah tahu itu, saya akan concentrate dengan grup yang saya akan masuki gitu. Nah, karena saya waktu itu masih mahasiswa, kalau saya berteman dengan mahasiswa lagi, dan saya berbicara-bicara banyak waktu dengan mahasiswa lagi, I'm not going to make any business, kan, right? Betul nggak? Jadi sekarang caranya gimana saya bisa diterima oleh para pebisnis yang udah 10 tahun, 15 tahun di atas saya. Nah, saya buat sebuah paper yang saya selalu gunakan itu kita sebutnya blank paper strategy. Jadi blank paper strategy itu adalah cuman hanya you talk to yourself, what is your strength, what is your weakness, in order to actually to have this goal, is actually being achievable gitu. Nah, waktu itu saya tulis di sini, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya network, I don't have skill. Itu kan weaknesses, kan, at the end of the day. Nah, sekarang kalau saya balikin ke para orang Jepang yang dapat yang, let's say, they're having a 3,000, 4,000, 5,000 dollar per month gitu ya, apa yang saya bisa, strength saya apa ya? That I got the point, adanya dua, yaitu satu adalah, oh, I can speak bahasa, okay, I can speak, oh, okay, I didn't know that, okay, gitu. So I can speak bahasa, and I can translate it as well, and I can interpret it that way as well. Terus di situ yang kedua adalah, I understand about the culture between Japanese sama Indonesian, and then business culture dari Jepang sama Indonesia, kan, gitu ya? Ya, ya. Dari dua hal itu yang saya buat akhirnya jadi my strength. Tapi di situ juga saya, I put it a little bit additional, adalah saya tidak mau dibayar jam-jaman saya untuk jadi interpreter atau translator seperti teman-teman saya. Do you know why? Why? Do you know why? Karena akhirnya kamu punya equal, you punya income, it's equal your man hour. Jadi kalau mempunyai kamu, punya waktunya cuma 8 jam, and then whatever that you are, you sama saya, mau pintarnya kayak apa, you just only have a golden time, which is 10 hours per day, right? Ya. Ya, gitu kan? Ya. Nah, coba karena anda cuma 10 hours, kali mempunyai 50 dollar, you already know how much your daily income, right? Ya. Ya, you understand, right? Daily income you udah dapet, kan, gitu. Anda mau sejago apapun juga, that is the only man hour that you are going to be able to actually to, that you can offer to other people, right? Gitu ya. Oke. Nah, di situ yang saya udah langsung, oke, I am not going to sell my man hour. Oh, oke. Nah, di situ aku, ya, interesting. Nggak tahu dapet dari mana itu, tapi mungkin dari, probably, from the conversation that I get from 10 years, atau 15 years older than me, dia punya problem sama. Ah, saya nggak punya waktu. Time management is very bad. My staff not doing very well. Oh, I mean, I mean, all same, all same. They're having the same thought about that. Nah, akhirnya setelah itu, saya mulai, dalam otak saya, menyatakan, if I really want to do business, it should be with the system. The system working 365 days, 24 hours per day is actually they're making money for me. I don't need to actually to manage the thing, right? Gitu ya. Nah, akhirnya itu menjadi, sedikit-sedikit menjadi my insight, gitu, at the end of the day. Oke. I don't know whether that is answering your question. Yes, yes, yes. Teman-teman, kalau mau menanggapi atau mau bertanya kepada Mariko, silahkan ditulis. Nanti kita usahakan untuk bisa jawab di tengah-tengah percakapan kita. Mariko, topik kita sekarang ini kan, everybody needs a mentor, at least, right? Bisa nggak kasih tahu apa sih itu mentor? Apa sih sebetulnya mentor itu? Dan apa sebenarnya bedanya antara, kalau kita sekarang sering dengar business coach, gitu ya, apa sih bedanya antara mentor dengan coach? Dan apa mentor itu sendiri, gitu? Oke, I think everyone has their own different definition about mentor and coaching, ya. Tapi probably what I believe, ya, what is a coach and a mentor. And saya sendiri juga saya dapat, saya ada dua, yaitu, which is I have mentor and coaching as well. Mentor itu adalah, pertama adalah yang ingin mendapatkan mentor itu adalah harus dari kitanya sendiri. It's the person who has a necessity. Jadi kitanya sendiri harus punya necessity actually to seek advice from other people. Jadi ini bukan yang disuruh oleh senior kita. Oh, hi Yusuf. Wow, wow, Yusuf. Wow, thank you. Yusuf is my mentor as well. Nah, itu juga, itu kita harus, harus kita yang mencari mentor-nya by ourselves. Dan kemudian kalau bisa juga orang yang kita respect. Yang kita memang kita tahu dia punya credibility-nya, kita tahu. Dia punya kompetensinya juga, kita tahu juga. And then the person itself juga understand what I'm going to, actually what I'm really want to seek from this mentor. Dan kita bisa parallel, mentor-nya itu bisa many people. Jadi kalau saya pembelajaran pertama di mentorship itu adalah, nama organisasinya adalah entrepreneur organization, EO namanya, EO Indonesia. Nah, EO itu banyak helping me to actually to grow until today. Jadi kalau dulu saya perusahaan cuma hanya satu, because of, I joined this EO Indonesia. Saya bukan, saya bukan, apa sih, BOD-nya EO, jadinya I'm not actually that, not doing it because of, ini ya, advertisement. Tapi itu my true experience dari 7-8 years saya di EO, saya sekarang dari satu perusahaan bisa ke 13 investment jadinya. Nah, itu adalah, kalau satu patah-kata, how did actually that I see, how difference, how did my mentors actually making me become a different, Mariko, adalah, saya akhirnya mengetahui Johari Window saya. Tahu nggak Johari Window? Tahu. I know, I know, you know, ya kan? Dari kemarin Jonathan juga ngomongin soal Johari Window. Johari Window. Nah, kita tuh banyak sekali Johari Window-nya yang kita nggak tahu. Jadi, it's just, we just only know about open, open, apa sih, open quadrant-nya aja. Jadi, I know, I know, you know, you know me, gitu ya, kayak gitu. Tapi kita banyak sekali yang unknown yang kita nggak tahu. Saya sendiri pun nggak tahu. Yeah, the other people also doesn't know as well. Tapi kita juga ada juga yang di sebelahnya adalah, yang paling utama juga blind quadrant. Blind quadrant itu juga, you know, but I don't know. Right? Gitu ya, kan? Iya. Nah, hal itu tuh hanya bisa dilihat bila. Betul. Kita tuh selalu ada di situ dan kita tidak pernah realize about that thing. Nah, dengan adanya mentor ini, mentor ini akan mempertanya, akan membuat kita itu lebih realize about that. Oke. Oke. Nah, itu akhirnya membuat kita jadi aware, sebenarnya itu menjadi strength point-nya kita, gitu. Nah, kalau kita udah dapetin strength point-nya kita, kita akan bisa lebih, apa, lebih, konsentrasi kita lebih ke strength-nya kita. Kita nggak, nggak usah pikirin weakness-nya. Jadi, banyak orang yang datang ke saya yang bilang, I'm so weak at this, I'm so weak at. You have been this, apa, this character for 30 years. Why did you bother now, gitu loh? Jadi, nggak usah bother that thing, gitu. Sebenarnya, what you need to bother, adalah bother aja yang punya strength. You punya strength, apa, skill kamu tuh skill-nya bisa, atau you punya intelligency juga, emotional skill-nya juga ada di mana, gitu. Nah, itu, this is your strength, gitu ya. Focus on your strength. Oke. Dan, kalau tadi baru mentor, kalau coach itu, apa, kalau coach? Kalau coach itu biasanya adalah leadernya, kayaknya kalau kita punya, di business kita, di, di, apa, di corporate. Biasanya kita, empatnya kita employees, kita punya leader, kita punya manager. Manager, leader itu dia akan lihat, sebenarnya lihat bahwa kita itu punya problem di certain thing, gitu. Pokoknya, I think, you're good with this, but I think you are having a problem with this segment, atau productivity-nya jadi rendah, gitu, right. Nah, coach itu akan, si leader itu akan menyatakan bahwa it's probably that you need to have a coach, where that actually help you. Oke. Untuk apa-apa. Oke. Jadi, poinnya akan di-point out. Oke, jadi misalnya ada orang yang lemah dalam hal, apa, team building, misalnya, atau team, apa, kerja team, atau mungkin mendelegasikan sesuatu, dia punya problem, then dia harus, apa namanya, di coach, gitu ya. Dia, 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 dia bukan coach untuk certain area yang dia lemah, gitu ya, untuk meningkatkan, apa namanya, untuk dia supaya improve di certain area itu. Tetapi kalau mentorship atau mentor, itu lebih dari itu ya. Jadi maksudnya bukan per segmen, dia nggak ngurusin per segmen. Ya, and then bukan juga skill, kalau coach lebih agak lebih banyak skill, skill matter-nya juga, tapi kalau mentor itu bisa yang, probably it's even your, your, apa ya, you punya struggle in your personal life juga, gitu, juga bisa juga. Oke. At the end of the day. Tapi yang penting di sini adalah mentornya itu juga ingin untuk terbuka juga. Karena sebenarnya mentor itu tidak mengatakan teori, tetapi sebenarnya, hey, by the way, I feel very sad because of my son, gini, 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 and then the mentor will tell you also the same story. Jadi dia akan menceritakan juga, hey, I actually, that I'm having the same story like you, different occasion, tetapi seperti kayak begini, gitu. Nah, jadi kalau mentornya juga nggak open up, dia bukan orang yang juga mau kasih lihat vulnerability-nya dia, itu akan susah sih. Itu lebih baik, you baca buku aja. Jadi sebenarnya it will be good kalau mentornya sendiri juga dia mau membuka dia punya juga hatinya juga, dia mau sharing juga dia punya story, filler story-nya, nggak cuma hanya talking about good story-nya aja, gitu. Kalau dia terbuka, dia akan lebih, apa, membuat border antara mentor sama mentor-nya itu akan jadi drop down, gitu. Nah, akhirnya trustworth-nya naik, gitu, trustworth-nya naik, dan kemudian akan lebih banyak, apa ya, percakapan yang lebih deep, gitu. Jadi kalau, jadi yang paling baik adalah when you are talking with your mentor, you are not talking to, you are not having a subject atau cerita, which is that you are going to talk to other friend five minutes after that you talk with your mentor. Jadi you are just only talking about five percent of your life. Mungkin even you're not, even never discuss it to your wife, you never discuss it with your husband, you never discuss it even with your parents, gitu. Jadi it's a really, truly your five percent, gitu loh. Nah, ini biasanya yang five percent, ini yang akan menjadi bottleneck kita semuanya. It happened to me. Jadi saya untung banget, saya dapet mentor-nya bagus banget selama tujuh-lapan tahun di EO. Nah, it helped me to actually to open, apa, to open my, all my, apa ya, my bottleneck, gitu. Kenapa ya? Why did I feel I'm having this fear? Why did I'm having this, that, gitu. Nah, itu rupanya udah di bawah sadar kita. And kita nggak sadar itu semuanya. Kita nggak sadar itu semuanya. Jadi kalau mentor itu mungkin ini ya, orang yang memang sudah menjalani, sudah, sudah, ya kan, sudah, mereka itu sudah punya pengalaman. Mereka sudah, apa ya, udah menjalani itu. Sementara kalau coach, belum tentu. Could be, yes, bisa-bisa. Coach saya juga umurnya 22 tahun waktu itu. Jadi probably they're even not even opening any company on that time. Ya, ya. Jadi yang seperti Mariko pernah share ke saya juga bahwa coach itu mungkin lebih kayak guru, ya kan. Jadi yang dia bisa mengajarkan sesuatu, sementara dia sendiri belum pernah mungkin menjalani itu. Mungkin, mungkin, ya. And then probably the period, ya, the period of time-nya juga biasanya kita suka dengar coach. Kata coach itu juga banyak di sport ini kan, industry, ya. He's my coach, gitu. Karena saya mau menang di Olympic 2020 di Jepang. So then that's actually, there's a certain period that you have to achieve within a few months, gitu. Atau within a year. Jadi ada target, timeline waktunya, gitu ya. Betul, betul, betul. Mostly in that kind of time, ya. Oke. Sementara kalau mentor mungkin bisa, bisa bertahun-tahun, ya. Kita, apa namanya, attachment sama orang tersebut. Bisa, bisa sekali. Bisa sekali. Saya lihat juga Belda. Hai, Belda. Oke. Untuk orang sekali ber, kamu ya, sekali bermariko, gitu. Masih butuh juga yang namanya mentor. Karena tadi kan disebut bahwa everybody needs a mentor, right? Jadi, itu untuk apa lagi? Untuk orang yang sudah, apa namanya, sudah di posisi yang tinggi. Sudah punya pengalaman puluhan tahun, sudah punya banyak mentis, tapi juga masih butuh mentor. Itu apa fungsinya? Untuk diri-dirinya Mariko sendiri, apa fungsinya? First of all, itu adalah self-group, ya. Kita, I think, sampai kita mati, I think we should have the, apa ya, the hungerness atau eagerness untuk having a self-group. Itu, itu menurut saya, itu selalu harus begitu. Jadi, dan kita di life circle kita, saya sekarang udah di umur 50, probably kita nggak, nggak, nggak. I was not talking about, when I was 20, ayo, saya mau pingin punya uang $3,000 per month, gitu. It is not anymore, it was my goal anymore. Mungkin kalau sekarang, saya punya beberapa mentor, salah satunya juga Grace. We are having a weekly mentorship every Sunday, right, gitu kan. Nah, itu adalah gimana ya caranya, umpamanya, saya bisa, kalau saya belajar dari Grace adalah bagaimana menjadi seseorang yang punya hati untuk berbagi kepada orang lain, dan kemudian juga punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang impactful. The other mentor that I learned adalah dia berumur sekitar 40-an. What I learned from him adalah dia itu selalu nggak pernah habis dengan kreatifitasnya untuk, apa ya, untuk melakukan hal yang lebih untuk perusahaannya dia, jadinya. Kalau saya mungkin udah sedikit, oke, probably 8 hours per day, it's cukup. For him, I think 24 hours aja juga nggak pernah cukup juga. So then I let, you know it, ya. Then I need to actually to get my fire back. Jadi, setiap kali saya ngomong sama dia itu, he's really firing me back, gitu loh. Jadi, bener-bener bikin saya jadi, uts, I cannot, I mean, I really have to do this, I really have to do that. The other mentor yang saya ikut adalah, ini mentor ini baca buku, tiga buku dalam satu minggu. Wow. Terus sudah gitu, setelah dia baca buku tiga minggu, satu minggu tiga buku, what yang dia lakukan, ada dia buat presentation material. Present materialnya itu dia berikan ke semua stagnya dia, kemudian-kemudian dia masukin ke audiobook, dia masukin lagi ke YouTube. So then, it's just only a simply about, I hear many people that actually I'm reading a book. Jadi kalau dia, sampai dia bisa buat impact, many, many people. Ya. Gitu. It's a awesome, what do you call it, it's a same activity, tapi deep dive there bukan mine, bukan mine. Bener-bener. Jadi mentor itu kita bisa, apa namanya, kita perlukan itu sebetulnya untuk terus mengasah diri kita, terus memperbaiki diri kita gitu ya. Karena nggak ada yang namanya kita udah sempurna, di satu titik kan nggak ada gitu kan sebetulnya. Terlalu ada kurangnya gitu ya. Betul. Ya, saya juga consider beberapa orang adalah mentor saya yang sudah belasan tahun itu memang jadi mentor saya. Misalnya, yang saya anggap sebagai mentor saya itu adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk South Afrika, Bapak Abdul Nasir. Jadi dari beliau, itu saya tahu misalnya tentang seni diplomasi. Nah, diplomasi negara ternyata bisa kita terapkan untuk bisnis ternyata gitu loh. Jadi bagaimana mempengaruhi orang tanpa harus kelihatan bertentangan sama idenya dia. Meskipun kita tahu kita bertentangan. Tapi seni diplomasi itu bisa membuat kita, apa namanya, mempengaruhi orang yang kemudian akhirnya mengikuti kita tanpa orang itu merasa kita itu, apa namanya, menginjak dia gitu loh. Jadi itu seni diplomasi yang sebetulnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam bisnis kita juga gitu. Dan sampai saat ini, dia tuh suka nanya, even pakai WhatsApp karena dia udah umur 70-an gitu ya. Grace, gimana ini, apa namanya, gimana proyek kamu dengan negara ini gitu ya, gimana ininya. Dan dia kasih misalnya insight ataupun motivasi gitu ya untuk, oh mungkin kamu harus hubungi ini misalnya. Mungkin kamu harusnya caranya begini. Kalau kamu yang kamu lakukan tuh terlalu, terlalu, apa ya, namanya, terlalu straight forward misalnya. Padahal harusnya kamu harus bisa begini misalnya kayak gitu. Oke, oke. Sekarang saya mau tanya lagi. Di sini ada, oke. Ya, saya mau tanya lagi. Selanjutnya itu adalah gini, sebenarnya orang yang seperti apa, yang sebenarnya mudah, lebih mudah untuk dimentorin. Orang yang punya karakteristik seperti apa, yang mudah untuk dimentorin gitu ya, untuk di, ya, untuk menjadi mentee itu orang yang seperti apa sih yang mudah dia untuk, untuk dimentorin gitu. Oke. Because you have many mentees kan, jadi mungkin bisa, bisa lihat dari situ gitu. Ya. Sebenarnya mentor yang baik, katanya ya, kalau saya dengar dari cerita dari teman-teman saya yang lebih senior, adalah you are not the one who's actually tell them what to do. Jadi kita nggak jadi remindernya dia, dia, kita, ya kalau dia mau buat, jadi mentee saya itu dia harus punya kewajiban untuk melakukan daily report and daily reflection. Ada beberapa mentor yang lebih senior, dia cuma hanya kasih saja, it's a reminder to them whether that actually that you want to do it, you want to send the daily report atau nggak, it's up to you. But it's not my job to chase, ya gitu ya. Tapi saya sendiri adalah, saya ingin sekali untuk melihat bahwa the end of hustle dari kita punya mentorship itu, both sides that say that we are happy that actually we met each other and then I get value from our relationship, ya. Jadi ya, jadinya, jadi kalau sekarang saya, yang mereka yang kebetulan jadi mentee saya, mereka ya harus cukup nangis-nangis karena saya akan kejar terus gitu daily reportnya dia, gitu ya. Dengan ada kata halus, kata baik, kata buruk, kata apa-apa, saya tetap aja saya, I'm going to actually to keep like asking the same question again and again. Itu kenapa saya lakukan, karena itu, it was my experience juga, pada waktu saya di EO juga, saya juga orangnya males-malesan. I didn't really prepare the thing well, I didn't do it, I thought that this is something that which is not very super important and so on and so on. Nggak ada belief systemnya itu nggak ada waktu itu. Oke. Ya, nah, belief system itu nggak ada, jadinya saya nggak pedulikan, apa, nggak pedulikan hal itu, gitu. Eh, yang saya tadi, saya tadi bicarakan mengenai yang si, apa ya, my mentor yang buat buku ini lagi join juga kita punya Instagram. Hi, Selfie. Hi, Selfie. She is my super mentor. Jadi, beliau itu yang selalu bantuin saya untuk tahu, wow, this is the power of actually, you can read the book, but actually that she shared to her colleague-nya juga, kemudian juga dengan orang lain juga, ya. Nah, yang menurut saya yang mentis, yang sulit untuk dipengaruhi adalah, menurut saya cuma satu adalah kalau dia nggak percaya sama kita. Jadi, kalau dia bicara nonsense, so then let's say she doesn't really want to open, jadi trust levelnya itu sangat-sangat rendah. You just want to talk a track, gitu ya. You just want to talk something that which is that very, apa ya, cuma hanya submission, apa, di permukaan saja, kita nggak bisa go deep gitu sama sekali. Oke. Nah, mungkin, dan itu adalah menjadi homework saya juga untuk bisa open up the trust relationship itself. Tapi kalau seandainya memang saya tidak diterima, bahwa untuk menjadi mentornya dia dengan segenap hatinya dia, I better to resign, I better to actually to withdrew. Karena kalau tanpa itu, it's a totally, we are not going, we are just only wasting our time lah at the end of the day. Ya. Ya, gitu ya. Nah, itu mungkin satu itu, terus begitu tiap orang itu, mentis itu juga, sama juga dengan mentornya juga, punya their own time untuk dia punya mencapai, apa ya, mencapai titik puncaknya dia. Jadi saya juga ada baru, ada satu mentee yang dia begitu punya problem untuk weight lossnya dia tuh, dia katanya mau weight loss 25 kilo, dia udah coba dengan macam-macam dengan obat, this, that, this, that, this, that, tapi nggak berhasil sama sekali. Tapi akhirnya karena timingnya pas sama saya, dia within one month, dia bisa udah, sudah, sudah, sudah sangat kelihatan sekali, dia punya, dia bisa katanya, waistnya bisa katanya mengecil 7 sampai 8 cm katanya dalam satu bulan. Wow. You know what I mean? So then I think timing itu juga penting sih, timing itu juga penting. Kemudian juga saya, saya minta juga mentisnya juga, please, kalau bisa, buat papan, buat notice board, dream board, yang bisa kelihatan oleh semua member keluarga. This is what I'm going to achieve this year. Oh, oke. Ya, jadi akhirnya, jadi semua keluarganya, membernya itu akan membantu dia untuk bisa achieving the goal, gitu. Karena kalau kitanya sendiri adalah weak terhadap diri sendiri, berarti kita perlu memang bantuan, kan? Ya, betul. Nah, rupanya yang menti, yang salah satu orang yang saya katakan bahwa dia cepat langsung, weight lossnya itu cepat sekali, rupanya dia benar-benar dia, dia beritahu ke seluruh keluarganya, dan dia minta bantuannya. Dia minta bantuannya, eh, dear member, saya mau pengen punya a goal seperti ini, and I'm starting my journey, my mentorship journey dengan Mariko mulai dari hari ini, and I need you to actually to remind me for this certain goal, gitu, yang kayak gitu. Oke. Nah, itu rupanya sangat terbantu, jadi anak-anaknya bantuin dia, suaminya pun bantuin dia juga, grandmanya juga bantuin dia juga, gitu. Jadi, it's a wow, that is a super wonderful story, ya, kalau kalau. Kalau misalnya, sebetulnya gampang nggak sih, misalnya kita justru mementorin temen, temen sendiri yang suka akrab, itu lebih, justru lebih susah atau, atau lebih, atau lebih, lebih susah atau lebih mudah dengan temen sendiri, gitu? Mentorship, even dengan own parents atau dengan own husband, itu juga bisa juga. Asal yang kita lakukan itu harus structured. Jadi, kalau kita nanti ada curhat-curhatnya, dibalikin lagi. It's not a curhat time, right, gitu. Dan kemudian, goal settingnya harus jelas. Jadi, goal settingnya kita biasanya ada yang personal, ada yang business, ada yang, let's say, business personal, whatever, family goal, atau kalau misalnya ada social, atau ada society. Biasanya ada yang empat goal ini aja, right, gitu kan? Nah, kemudian setelah kita udah set, kita akan mulai pembicaraan kita dari empat goal ini. Jadi, what is your progress? Dan kemudian, what was your reflection? Kamu promise me adalah kamu akan call 10 client tiap hari. Kok, actually, you just only call for clients, gitu? What's wrong with this? Nah, jadi reflection-nya ini yang harus yang sangat penting. Kalau dia mengatakan bahwa, no, no, I'm doing good, I'm super, I'm okay, everything okay. Dia juga agak sedikit, apa sih, agak sedikit bohong-bohong, gitu ya. Itu nggak berguna untuk kami, untuk kita, both side kita, gitu. Saya juga tidak bisa bantu apa-apa. So, then, from the beginning, kita harus kasih tau, the purpose of this mentorship itu adalah not pleasing me. Nah, mungkin problemnya, itu kita susah lakukan terhadap kita punya boss di corporate kita, adalah karena mungkin kita udah tau boss kita itu pinginnya apa dari kita. Padahal kita mungkin aja belum tentu yang kita inginkan ada sesuai, align, dengan apa yang boss kita punya, yang kita mau, kan, right, gitu kan? Nah, itu mungkin agak sedikit susah, kayaknya. Tapi kalau kita sudah memang katakan, oh, this is the four things that I want to do, this is my target, this is my goal, you cangkit from satu tahun, dicangkit jadi empat semester, jadi empat quarter, dari satu quarter dicangkit per bulan, cangkit ke week lagi, cangkit per day lagi, terus begitu, kalau kamu nggak super, bukan orang super disiplin, kamu harus cangkit to E-M-M-P-M. Gila nggak? Ya, harus cangkit to E-M-P-M. Nah, saya punya job adalah saya understand what kind of character you are. Nah, banyak orang yang sudah berhenti bermimpi di umur 20 tahun, karena dia tidak pernah cangkit down. Jadi, dia cuma hanya punya goal di end of the year, I want to be like this, gitu ya. Tapi nggak pernah dicangkit in the daily life, gitu. Sekarang saya suka tanya ke orang yang Muslim juga, eh, kalau kamu sembayang, sembayangnya berapa? Satu hari, lima kali, let's say. Nah, sekarang kalau hari ini saya sembayang dua kali, besok bisa tujuh kali atau delapan kali, kan? Nggak bisa, dia bilang. Nggak bisa, kan, right? Dia talking only sembayang, loh. Ya, right? That is our life juga. Ya. Oke. Mariko, ini sebetulnya adalah your idea juga untuk tanya ke setiap guest saya. Betul, betul. Ini, tentang daily life atau gimana Mariko, seorang Mariko itu memulai setiap hari untuk jadi the best version dari Mariko. Gimana sih? Ya, share dong sedikit. Kita ngomong-ngomong, kita udah 45 menit, loh, ini. Wow. That is long, man. Oke. Pertama adalah, pertama, again, yang saya lakukan adalah, pertama adalah, kalau saya buat goal itu, it's a super minimalis goal. Jadi, kalau orang, kalau saya dengar, goal-nya target-nya ada berapa banyak? Itu banyak sekali, gitu. Sampai si orang-nya sampai lupa, gitu, goal-nya ada berapa banyak, right? Kalau saya, it's a one term, only one goal. One term is only one goal. Jadi, yang kayak gitu. Nah, kalau pemainnya, goal-nya saya, waktu saya muda adalah, lebih achievable. let's say I want to have a salary, I want to have income, let's say, let's say 100 juta per month, let's say, yang kayak gitu, ya. 100 juta. Dari saya bangun pagi, dari jam lima, sampai saya tidur, itu hanya itu aja pikiran saya. Wow. It's only that. You are not, actually, you are a little bit doing, flirting here and there, gitu, yang kayak gitu. kemudian setelah, setelah kita udah dapet aim-nya itu, yang apa yang saya lakukan di situ adalah, saya akan membuat, untuk mencapai goal ini, saya akan menghitung ulang adalah, berapa main hour saya. Jadi, kalau banyak orang yang suka, nggak tahu, ngerti harganya, harganya, apa ya, harga coffee di Starbucks, tapi kalau saya tanya, eh, how much is your main hour? dia langsung, nggak bisa, bingung gitu dia. Nah, kalau saya adalah terbalik adalah, saya menyatakan, saya patok ke diri saya sendiri, it's my main hour, it's a, let's say, 50 dollar atau 100 dollar per hour, Jadi, yang apa yang saya lakukan, itu harus punya value, tidak perlu uang ya, value, kayak sekarang ini adalah value, value, dan atau bisa mencetak uang, 50 atau 100 dollar, seperti yang saya goal-kan. Oke. Oke? sesuatu pekerjaan, di bawah harga itu, you let delegasi. Oke. You delegate everything. Jadi, saya nggak pernah grocery, saya nggak pernah ngecek Tokopedia, saya nggak pernah ngecek, ngecek, ngecek Shopee, I never talk with Gojek driver, I never do that thing. Nah, itu, you langsung, you langsung delegate aja ke supir kamu aja, atau whoever that you can delegate. Dan kemarin, saya baru hitung, my driver ini sekarang, dapat gajinya 7 juta. Satu jamnya dia itu, adalah man hour-nya cuma 35 ribu rupiah. Setelah kita kasih bonus, di render, itu tuh cuma uangnya dia, dia man hour-nya tuh 35 ribu rupiah. Mas, sekarang pertanyaan saya, adalah, kalau kita mengecap, kita punya man hour ada 50 dollar, can you make a decision, I think you can make a decision very fast, right? Itu adalah, kerjaan ini harus dilakukan oleh myself, atau harus dilakukan oleh my driver. Ya. Atau my secretary, terserah lah gitu, banyak juga gitu, right? Gitu. Nah, mungkin poinnya itu aja, jadi saya hanya melakukan hal-hal yang hanya saya bisa lakukan, kemudian yang kedua, adalah punya satu goal within a year, jadi jangan banyak-banyak, ada yang satu yang ingin ini, mau ingin itu, mau ingin itu, itu, itu totally messy. The book that you read, from A to Z, is only aligned with what your goal. Tuan itu aja. Wow. Just or nothing. Jadi, benar-benar focus. Totally focus. You're totally focus. And when you talk, also juga, if it possible, you talk, just only that, 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 that type, that agenda, gitu. Karena kalau kamu bicara sama di networking, networking, you're meeting about 10, 20 people, very, let's say, exclusive people, gitu ya. Dan itu mungkin cuma nanya satu kali, sewaktu kamu bisa akan ketemu dengan orang-orang itu. When you ask a question, what is the weather today, or how do you like about Indonesia, what do you think? Do they going to remember about you, who the hell you are? Enggak. Ya. Betul gak? Betul gak? Gitu gak? Gitu gak? Nah, jadi lebih baik your, it's just totally umum. So, see you like, like us juga. Jadi, kalau saya adalah, satu goal per year, and then you focus. Udah itu aja. Dan waktu kita buat appointment, this is my, my appointment, gitu ya. Appointment, gitu semuanya. It's a, again, when you make appointment, you come back lagi. Ini sesuai gak dengan my, my goal? Kalau enggak, dicorek langsung. Oke. Jadi harus, harus benar-benar, apa, kitanya sendiri strik, terhadap, goal kita, gitu ya. Betul, betul. Ada tahu, coin, Chinese coin? Chinese coin? Nah, itu kan ada, ada bulat di luar, ada, what about, segi empat ya? You call it ya? Segi empat, right? Di dalam. Segi empat itu berarti adalah, you have to very, very boldly, and heart to yourself. but you can be very, very nice, very flexible to other people, like yang di luarnya. Tapi terhadap diri sendiri, you should be super, super hard. Gitu. Nah, disitu adalah, disiplin. Ya. Share dong, tadi kan Mariko sempat, ngomongin juga soal buku, gitu ya. Share dong, satu buku, atau dua buku, yang bisa juga, kita bisa baca, gitu ya. Yang mungkin impact, gitu, untuk diri Mariko, yang bisa di-share untuk teman-teman yang ikutan join sekarang. It's a very classic book yang mungkin semua orang juga udah tahu. Tapi mungkin kalau dibaca ulang dengan timing kamu yang beda, seperti saya juga adalah saya membaca ulang, rupanya itu juga akan, ya, akan kita dapat insight-nya berbeda dan it's a lebih tajam ya, biasanya ya. Kalau kita entrepreneur, I think the book yang I recommended to read, itu adalah pertama, Robert Kiyosaki punya book, itu dari awal sampai akhir semuanya dibaca deh. Ya. Tapi lebih ada penghayatannya juga dan lebih, nggak asal baca, tapi actually that you, you ask yourself, how that I can apply, gitu ya, kayak begitu. So, read that, poor that, I think you, we need to actually to re-read again, itu tetap hal itu. Kemudian saya, I like Simon Sinek, Start With Why. Jadi, Simon Sinek menyatakan kita kalau mau mulai sesuatu, kita harus mulai dulu why that we are going to start this action, start with why. Nah, itu juga, it's a very recommendable juga. Kemudian, satu lagi yang menjadi Bible saya sih, the second habit of a highly effective people lagi ya. Setelah saya baca lagi ulang, itu rupanya kena gitu. Kalau dulu mungkin saya bacanya mungkin cuma hanya 20%, 10% that I understood ya. Itu cukup berat ya untuk kita mengerti ya. Betul. Harus kita ulang-ulang lagi dan kemudian kita juga kalau ketika membaca juga kita harus sambil berefleksi terhadap diri kita kan, sebetulnya. Untuk kita bisa dapetin benar-benar sesuatu dari membaca itu sendiri. Kalau saya sendiri, kalau saya sendiri, kelemahan saya adalah saya nggak terlalu, saya satu kelemahan adalah empathy saya kurang banget. Kemudian juga local wisdom saya juga it's very very poor. Local wisdom saya. Nah, sekarang belakangan saya mencoba diri saya itu untuk membaca buku-buku leader orang Indonesia. Jadi, kadang-kadang kita terlalu yang kita jadi reference itu adalah buku-buku asing semua. which is that sometimes that the western wisdom atau what do you call it, like, apa ya, apa yang dilakukan paradigm-nya itu tidak sama dengan, tidak masuk untuk Indonesia. Jadi, if you really would like to do business in Indonesia and then you'll punya client itu ada 99% orang Indonesia, saya sih sarankan adalah untuk belajar lagi gimana sih untuk bisa sedikit-sedikit 5-10% kita belajar dari wisdom orang, para leader Indonesia yang sudah memang sudah, proven track ya, sudah proven track dia memang sudah melakukan banyak, apa sih, banyak kontribusinya di Indonesia gitu. I think itu aja sih. I think itu itu juga bisa, setelah gitu kalau kita mau go to social business enterprise, itu Grameen Bank dengan Muhammad Yunus. I think something that we need to do. Saya sudah beli banyak tapi kayak yang punya Gojek juga baru keluarkan buku juga kan. Who says his name? Tak tahu saya malah. Nadiem. Nadiem, Nadiem baru keluarkan buku juga so then actually I bought it gitu sebelum COVID-19 tapi masih belum saya belum baca tapi menurut saya sih I think if we notice that actually our client is orang Indonesia mungkin juga yang 90% juga 90% 87% adalah Muslim saya sendiri juga sekarang lagi belajar my mentor juga adalah my secretary yang dia adalah Muslim dan pakai hijab jadi saya minta dia can you just teach me just only 10 minutes ayat Quran that what you learn today so then I can learn together with her. Oke, jadi bisa dapat perspektif yang berbeda ya dari orang lain meskipun berbeda belief dari kita. Betul, betul. Betul. I think that is one thing ya. kita masih punya sekitar 4 menitan lagi kita tidak banyak bisa nggak Mariko juga kasih tips misalnya untuk apa namanya bagaimana mengakhiri hari tadi kan memulai hari dengan sesuatu bagaimana kita kita juga mengakhiri hari kita kita kan orang yang sibuk dengan berbagai hal gitu ya banyak meskipun sekarang work from home dan lain-lain tapi banyak kegiatan yang kita lakukan gitu ya kadang-kadang kita gimana sih mengakhiri hari untuk bisa lebih tidur lebih enak lebih bisa lepas dari masalah gitu i think tergantung si orangnya itu sendiri kalau saya sendiri sekarang adalah saya start to make a journal jadi journal gitu pertama adalah of course you set your goal you punya journal kamu tapi at the end of the day what you are going to do adalah doing a reflection reflection of your day gitu jadi itu just only take about 10 minutes gitu tapi yang lebih difokuskan bukan ngomongin soal strategy bukan ngomongin itu tapi your feeling your feeling hari ini I'm feeling super blessed I feel worried I feel anxious nah kemudian you take a little bit note why that I feel anxious gitu dan itu akan kalau kita bisa lebih go deeper in the next day atau kalau bisa ya you lakukan di malam hari itu juga lebih baik itu akan membuat besok harinya you can start with a totally different page gitu karena kalau masih ada masalah-masalah yang tidak diselesaikan di malam itu actually it's a dragging jadi nanti dragging lagi besoknya lagi kamu kita gak termotivasi gitu jadi yang paling bagus adalah you're having a journal yang journal itu hanya you keep yourself jangan di jangan di facebookin jangan di instagramin jadi kamu bisa honest to yourself sebenarnya apa sih feeling saya hari ini gitu terhadap itu nah itu reflection of the day itu it's very important karena kalau enggak kita akan nanti kecenderungannya kita akan hanya meng-repeat saja apa yang kita lakukan hari ini besok kita repeat lagi besok kita repeat lagi gitu right gitu kan saya ada satu mentee yang saya yang saya tadi katakan bahwa dia langsung dalam within a month dia bisa weight lossnya bukan weight loss tapi dia bisa waistnya itu bisa 7 cm gitu dia loss gitu yang saya lakukan saya tanya ke dia adalah kalau kamu berjalan cepat itu tolong di cek aja jalan cepatnya berapa menit berapa menit dan berapa kilo cuma dua itu kamu buat catetan tiap hari dan itu akhirnya membuat dia menjadi lebih speednya lebih lebih tinggi jadinya at the end of the day nah itu rupanya membantu rupanya thank you very much Mariko kita ngobrol ini satu jam loh bener-bener tanpa kita menjawab pertanyaan orang lain udah ada nih tinggal 25 detik lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung terima kasih khususnya untuk Mariko yang sudah berbagi pengalaman dan wisdom saya juga makasih untuk Diah Utari yang sudah kasih logo baru buat Grace and Friends saya berterima kasih itu dari Diah Utari oke sampai ketemu lagi di minggu depan bersama teman saya yang berbeda Gaspar Wosa terima kasih selamat menikmati